Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel Family membahas seputar traveling lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, Facebook, Family on Trip. Biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Masuk hari keempat, ini adalah perjalanan dari Golden Tulip Jineng Resort Bali menuju ke wisata. Nah kami memilih wisata ke GWK untuk di hari keempat ini, yaitu ke Garuda Wisnu Kencana. Untuk teman-teman yang belum menonton video day 1 dari Jakarta menuju ke Madiun, dan hari kedua dari Madiun ke Banyuwangi, dan hari ketiga dari Gilimanuk menuju ke Denpasar, sekarang sudah di day 4. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya ya. Nah ini adalah perjalanan dari Golden Tulip Hotel menuju ke GWK. Perjalanannya sendiri memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam ya, karena kadang kena macet sedikit-sedikit gitu lah ya. Nah GWK sendiri, ini lokasinya ada di Jalan Raya Uluwatu. Kami tadi keluar dari hotel itu udah jam 12.30an ya, jadi memang kita menikmati di hotelnya tadi tuh bener-bener sampai late check out. Nah untuk info bahwa di Golden Jineng Resort itu kita bisa minta info late check out, tinggal info aja bahwa kita akan telat check outnya gitu aja. Karena anak-anak tadi masih asik untuk berenang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan GWK dan sedang menuju ke tempat parkirnya. Nah alasan dulu nih, kenapa kita memilih GWK untuk tempat wisata yang kita kunjungin. Alasannya karena patung Garuda Wisnu Kencana yang monumental ini ya. Bayangin aja, ini adalah salah satu patung terbesar di dunia ya, ada di Indonesia. Saat selesai nanti, patung ini akan mencapai tinggi lebih dari 120 meter. Karena saat ini infonya masih direnovasi ya. Nah patung ini nggak cuma megah, tapi penuh makna budaya. Oke kita sudah memasuki kawasan parkirnya. Untuk mobil berbayar Rp10.000 dan untuk bus berbayar Rp20.000. Sedangkan untuk motor ada di kawasan terpisah ya. Nah kita sudah memasuki area parkir. Kemudian setelah parkir, kita akan melewati jalan setapak seperti ini. Kita akan menuju ke tempat shuttle bus yang akan membawa kita menuju ke tempat pembelian tiket. Di sini ada koridor-koridor kayak macam tempat antri ya. Kalau situasinya lagi rame. Kebetulan kami ke sini memang lagi tidak rame. Nah ini shuttle busnya yang akan membawa kita ke tempat pembelian tiket. Nanti di sana kita akan beli tiket untuk masuk ke taman budayanya. Selain menikmati monumental patungnya, teman-teman di GWK ini juga bisa menikmati taman budaya yang ada di dalamnya. Di sini teman-teman bisa menikmati pertunjukan seni Bali yang sangat khas seperti tari kecak atau tari barong. Nanti kita lihat sama-sama ya, tari kecak dan tari barongnya ada di video ini. Untuk harga tiket masuknya, untuk dewasa sekitar Rp125.000. Dan ada paketannya juga kalau mau termasuk makan, itu Rp200.000. Dan untuk bagi karnya sendiri menuju ke tempatnya, karena tempatnya agak lumayan jauh ya dari tempat masuknya ini. Dia Rp40.000 per bagi k. Untuk anak-anak sendiri bayarnya Rp80.000 per orangnya, 3-12 tahun itu sudah berbayar. Untuk WNA tarif masuknya Rp20.000-Rp25.000. Nah, kali ini kita bakal eksplorasi lebih dalam tentang Taman Wisata GWK. Tempat yang gak hanya punya patung megah, tapi juga taman yang indah dan keberagaman budaya Bali yang kental. Penasaran? Yuk ikutin terus perjalanan kita di GWK. Begitu kita masuk ke Taman Wisata GWK, kalian langsung bakal disambur dengan suasana yang asri dan nyaman. Bayangin aja. Taman ini gak cuma luas, tapi juga penuh dengan pohon hijau dan rumput yang terawat. Jadi gak heran kalau tempat ini jadi pilihan para wisatawan untuk jalan-jalan sambil menikmati udara segar. Di sini memang masih banyak area-area yang lagi direnovasi. Jadi kemungkinan kalau teman-teman datang ke sini lagi, pasti ada suasana yang berbeda lagi ya. Bisa dilihat kanan kirinya estetik, banyak pepohonan, banyak hijauan. Ya, memang indah banget GWK itu ya. Dan salah satu hal yang bikin Taman Wisata GWK ini spesial adalah keindahan taman yang terintegrasi dengan karya seni. Sepanjang perjalanan, kalian bakal melihat beberapa patung dan ornamen yang menambah kesan Bali banget. Bahkan ada beberapa karya seni yang bisa langsung dinikmati loh. Jadi gak cuma bisa foto-foto dengan latar belakang patung Garuda Wisnu Kencana, tapi juga menikmati seni di sekitarnya. Dan tentu saja patung GWK yang terkenal itu adalah ikon utama di sini ya, yang ada di belakang kita ini. Dari hampir seluruh area taman, teman-teman bisa melihat patung besar yang memukau ini. Patung Wisnu yang sedang mengendarai Garuda, simbol keberanian dan kebijaksanaan, jadi spot foto yang gak boleh terlewatkan. Selain pemandangan yang keren, ada juga area untuk pertunjukan seni Bali di dalam taman ini, di gedung budaya. Kalian bisa nonton pertunjukan seperti tari kecak, tari barong, dan banyak lagi yang menggambarkan kekayaan budaya Bali. Jadi di sini bukan cuma jalan-jalan aja, tapi teman-teman juga bisa menikmati seni dan budaya Bali secara langsung. Nah di dalam gedung ini, selain buat ngadem tentunya, di dalam sini adalah pusat untuk pertunjukan seni dan budaya di GWK. Nah di dalam gedung ini, selain buat ngadem ya, dari panas terik matahari yang tadi kita lewatin di luaran, teman-teman bisa santai sejenak di area dalam gedung ini, karena di sini terdapat kursi-kursi yang buat santai, kemudian ada mushola dan toilet juga, dan ada cafe-cafe, kemudian ada restoran, dan ada tempat beli es krim kayak gini. Enak banget ini gel atau es krimnya, bisa dicoba ya teman-teman, tapi di sini memang agak antri, karena banyak juga yang pengen ngadem sekaligus menikmati es krimnya. Nah dari gedung budaya ini, kita akan menuju ke Ampitheater, yang lokasinya sih nggak terlalu jauh ya, jadi kita jalan kaki aja, dan sepanjang jalan, kita bakal disuguhi dengan pemandangan indah. Selain melihat dari detail dari patung GWK ini, kita juga melihat batu-batu yang estetik buat foto-foto, ataupun buat ambil video. Nah kita akan jalan menuju ke area yang lebih terbuka, dengan pemandangan patung GWK, yang masih terlihat megah ya teman-teman dari kejauhan. Jadi selain jalan-jalan, teman-teman juga bisa menikmati keindahan sekitar. Kita akan menuju ke Ampitheater, dan menuju ke panggung terbuka, tempat untuk dilaksanakan pertunjukan seni tari, tari kecak, tari legong, dan tari barong ya, biasanya ada di sana. Nanti kita akan ajak teman-teman untuk menyaksikan video tarian itu ya. Nah, pastikan di sini tenaganya ekstra, makanya tadi kita udah makan es krim dulu, karena tangganya lumayan banyak ya anak tangganya. Olahraga banget nih. Tapi karena sambil menikmati keindahan alamnya, menikmati keindahan yang luar biasa di sini, jadi nggak terlalu terasa ya. Oke, kita sudah sampai di Ampitheater, tempat untuk menyaksikan tarian-tarian budayanya. Oke, selamat menikmati. Enjoy! Sampai jumpa! 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 selamat menikmati 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 pokoknya kalau teman-teman mau menikmati sunset dengan suasana yang tenang di Calan Beach tempatnya, disini setelah kita pesan seafood dan amazingnya ya teman-teman dari seafood yang kemarin kita nikmati di jimbaran disini harganya lebih murah lagi dan porsinya lebih banyak lagi, coba disana kemarin harga sekitar 400 ribuan, disini ini gak sampai 400 ribu nih, udah dapet seafoodnya yang lebih lengkap pantas aja ya, teman-teman kami merekomendasikan di Calan Beach untuk menikmati sensasi seafood segarnya sambil menikmati alamnya, wow ada cumi ada kerangnya nih, disini yang paling recommended itu ternyata kerangnya katanya dan kerangnya emang enak banget sih ya kerang duendes banget deh pokoknya ini kita sampai malam menikmati seafoodnya dan anak-anak juga gak bosan untuk main-main di sekitar sini, apalagi dengan suasana yang sunyi nyaman, desir pantainya itu berasa banget kemudian kita juga masih mendengar suara-suara dari pesawat yang landing ya bikin suasana juga jadi makin enjoy nah disini juga terlihat patung GWK dari sini terlihat jelas ya karena patung GWK sendiri dia menjadi ikonnya Bali jadi bisa terlihat jelas dari mana-mana tempat bilasnya disini juga nyaman banget karena kita bisa bilas di tempat restorannya yang kita makan nah disini baru kemudian kita mencari hotel untuk ini nih untuk menginap malam ini nah menginap malam ini pilihan kita ada di hotel di Sanur kenapa kita ke Sanur? karena kita berencana besok kita ke Nusa Penida nah tadi kita sudah mencari paketan tour guide untuk ke Nusa Penida nah setelah kita pesen tour guide-nya kita menginap di hotel Sanur Agung karena hotel Sanur Agung itu dekat dengan pelabuhan yang akan kita pakai untuk menyeberang ke Nusa Penida besok nah di hotel Sanur Agung sendiri itu tarifnya itu sekitar 300 ribuan waktu kita pesen ya disana memang ada kolam renang restorannya juga ada tapi kita nggak ambil fasilitas itu sih jadi kita memang berencana untuk menginap saja yang paling dekat dengan pelabuhannya nah ini kita ke arah Sanur perjalanannya cukup singkat lewat jalan tol hanya sekitar 15 menitan aja ya dan ini kita sudah sampai di hotel Sanur ini anak-anak udah ngantuk sebenernya pada tidur di mobil habis kelepek habis pada main air langsung pada tidur di mobil nah bisa dilihat kita check-innya mudah sih disini ya langsung check-in kemudian langsung dapet view kolam renangnya ya dari pintu masuk bisa dilihat masih rame orang pada check-in juga nah kita langsung menuju ke kamar untuk kamar sih standar banget ya dan banget-banget dan memang ya banget-banget standar dan untuk kamar mandi yang penting oke lah bisa buat nginap aja ini hotel-hotel harga 300 ribuan di Bali di Sanur tuh ya kayak gini nah ini malamnya kita masih jalan untuk menuju ke minimarket kita mau beli jajanan buat bawaan besok ke Nusa Penida itu adalah utamanya kita untuk bawaan ya karena di Nusa Penida tau sendiri harga-harganya itu lebih ya daripada di Jawa eh di area sini maksudnya lah ya daripada di Bali di Nusa Penida sendiri harganya memang relatif lebih mahal jadi kalau mau jajan banyak-banyak kita bawa minuman bawa jajan banyak itu dari tempat kita nah ini paginya kita langsung ke pelabuhan pelabuhannya sebenarnya deket sama ini ya hanya puter balik aja hotel deket sama hotel Sanurangung tadi kita langsung sampai disini sekitar jam 6 pagi dan kita langsung menuju ke pelabuhannya disini sudah diurusin semua sama tour guide kita dan kita tinggal check in kemudian kita langsung menuju ke speedboat disini gak nyangka sih kita baru pertama kali ke pelabuhan di Sanur ini ternyata pelabuhannya oke banget ya kayak di bandara aja ya melewati check in melewati eskalator juga gitu ya kayak bukan tempat menuju ke pelabuhan aja ini kayak ke bandara nah untuk temen-temen yang gak ikut travel disini harga tiket untuk speedbootnya itu berkisar antara 150 ribu hingga 300 ribu tergantung penyedia jasa dan waktu keberangkatan disini ada beberapa pengguna jasa gitu ya kalau kita kemarin di Semabuhil itu kita semua yang ngurusin pihak travel ya nah setelah mendapatkan tiket kita langsung naik ke kapal kalau kalian naik speedboat perjalanannya cuma sekitar 30-45 menit aja nih ke Nusa Penida nah ini view di pelabuhan ya sebelum kita naik ke kapal view-nya cakep banget dan infonya ini adalah pelabuhan baru yang baru direnovasi gitu ya sebelumnya itu gak kayak gini sebelumnya katanya tuh effort banget lah gitu untuk naik kapalnya dan terlihat kan disini masih bagus banget untuk pelabuhannya seperti ini karena memang benar-benar baru tahun 2022 kali ya itu baru direnovasi dan seiring waktu pelabuhan ini diperbaiki wisata di Nusa Penida pun jadi lebih viral daripada sebelumnya karena aksesnya lebih mudah sekarang kan nah teman-teman ini kita di speedboat sambil menikmati sunrise kita dalam perjalanan menuju ke Nusa Penida oke lanjut part 4 ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati